Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi sobat Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip dan tutorial yaitu bagaimana agar pin adsense tidak telah datang ke kita selanjutnya bagaimana cara mengambil pin adsense ke kantor pos terus yang ketiga bagaimana cara memperifikasinya pin tersebut di adsense kita oke bagaimana tutorialnya simak terus oke mata nah sekarang saya akan ngasih tip bagaimana agar pin adsense kita itu tidak lambat atau hilang atau datanya telat karena gangguan-gangguan lain misalkan ada yang lama di kantor pos ataupun yang lainnya ya nah caranya supaya pin yang Google Adsense kirim kepada kita itu kita bisa pantau ya bagaimana caranya nah ketika kita dapat email setelah pin itu dikirim oleh Google maka dari itu kita langsung pergi ke kantor pos meminta nomor telepon pegawai pos ya nah jadi ketika jarak waktu antara kita mulai dikirim sampai dengan kartu pin itu datang maka kita bisa berkoordinasi dengan kantor pos ya jadi setelah seminggu dua minggu tiga minggu empat minggu kita tanyakan yang sering berkomunikasi dengan pihak kantor pos ya maka dari itu ketika adsense mengirimkan pin nah maka disitu akan mendapat email ya kita nah kita langsung pergi ke kantor pos minta nomor Hai ponselnya supaya kita bisa berkomunikasi mengetahui pin kita itu datang atau belum karena ditakutkan kalau kita tidak berkomunikasi siapa tahu pin itu akan terselip-selip dan lama nyampe kita oke sahabat pg itu saja ya Nah kita lanjut lagi oke sahabat pg pada kali ini saya akan mengambil pin ke kantor pos yaitu yang sudah dikirim oleh Google Adsense tadi saya sudah menghubungi pegawai pos melalui WA Alhamdulillah sudah ada ya untuk itu saya akan berangkat mengambil pin tersebut kiriman dari Google Adsense Oke kita berangkat dulu mengambil Google Adsense Nah ini sobat pg saya sudah sampai di depan kantor pos Nah ini sobat pg saya sudah saya ambil ya tadi barusan dari dalam kantor pos kalian 5 tray ini send ini Alhamdulillah sudah sampai ya tinggal input langsung Nah sobat gg ini ampluk pinnya ya udah saya sobek dan udah saya lihat ini sudah ada ya ada Nah kita sekarang tinggal memperifikasi ya Nah kita lanjut saja Nah sobat gg mari kita untuk melakukan verifikasi pinnya nah sekarang untuk melakukan privasi pindah adsense kita buka Google Chrome Nah kalau sudah terbuka Google nya kita klik Google Adsense Nah kalau ini aku bawa ke beranda adsense kita ya Nah di sini di beranda di beranda adsense disini ada keterangan disini verifikasi alamat penandian dan juga masih muncul notifikasi pembayaran anda saat ini ditanggungkan karena anda punya verifikasi alamat Nah nah disini jadi karena saya baru jadi karena saya baru mendapatkan pinnya untuk itu saya akan verifikasinya Nah dimana letak verifikasinya Nah itu kita masuk di sini ya Nah di sini ada verifikasi pin Nah itu kita masukkan saja tekan verifikasi Lalu masukkan pin kita disini Masukkan pin kita kita klik 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 ya Nah kalau sudah kita masukkan pin kita yang 6 digit itu kita klik klik kiri ya Nah tapi sebelumnya cek luru takut ada kesalahan dalam memasukkan pin ya Oke kalau sudah cocok kita langsung kirim Nah disini ada keterangan terima kasih telah memberikan pin disini nah sudah hilang ya terus verifikasi yang menulis ini masih ada nah kalau untuk menghilangkan ini kita tinggal klik refresh saja Nah sekarang sudah hilang kalau yang ini ini notifikasi lain iklan pinyet ya kalau yang oke Terima kasih mungkin itu saja semoga paham dan mengerti apa yang saya berikan informasi ini Dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh